Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita akan membahas sebuah video dari seorang Habib kaum muslimin Dimana Habib ini gak terima ketika cerita-cerita tentang Karo Mahwali Yang sering dibawakan oleh para habaib itu disebut sebagai cerita khurofat Bahkan orang-orang yang mengatakan bahwa cerita-cerita karomah dari para habaib itu khurofat Disebut sebagai orang-orang muqtazilah Yang tidak percaya dengan adanya karomah para wali Allah Padahal orang-orang yang mengkritik Termasuk kami yang sering mengkritik tentang cerita-cerita karomah para habaib Bukan tidak percaya karomah Akan tetapi pemahaman tentang karomah kami dengan pemahaman karomah dari para habaib Itu sangat jauh berbeda Kalau para habaib, karomah itu yang diceritakan Pasti cerita-cerita khurofat kaum muslimin Coba kita simak videonya Ini dari Habib Hanif kaum muslimin Yang tidak terima ketika dongengan para habaib itu disebut sebagai dongengan khurofat Sekarang cerah mahabaib dicari-cari Yang bagian bicara karomah Oh khurofat katanya Hayal Khurofat Nggak masuk di akal Ini halusun awal jamaah apa? Bukan Saya bicara akidah Kalau akidahnya halusun awal jamaah Itu meyakini adanya karomah ya ikhwan Jadi orang yang mempertanyakan tentang cerita-cerita dongeng-dongeng karomah para habaib Itu dipertanyakan ke ahlusun awal jamaahan mereka kaum muslimin Karena kata Habib ini Ahlusun awal jamaah itu percaya adanya karomah Ya memang kita percaya Bukan tidak percaya dengan adanya karomah Percaya Sangat percaya Tapi sekali lagi pemahamannya beda Dengan apa yang dipahami oleh para habaib Kalau cerita habaib itu dongeng Dongeng khurofat Bukan karomah Kata Ibrahim al-Lakani dalam jauh harut tauhid Maka yakinilah wali itu punya karomah Siapa yang menafikan karomah wali Buang jauh-jauh omongannya Itu jauh harut tauhid Kitab yang dipelajaran di pesantren-pesantren Dari Sabang sampai Merauke Di dalam zubat Di dalam zubat disebutkan yang namanya wali itu tingkatan karamatnya tingkat-tingkat Ada berbagai tingkatan Bahkan andai kata tauh-tau ada wali yang punya anak Sudara tanpa ada bapak bisa saja Kalau bicara bisa bisa saja Kata suai ibu zubat Kenapa? Karena bukan soal walinya Bukan soal manusianya Kalau manusianya maka ada batasan-batasan tingkat kemanusiaan Tapi siapa yang memberikan dia? Allah Saya mau tanya jawab yang kompak Jemaah Majlis Rasulullah Kalau Allah mau berikan hambanya hal-hal yang ajaib Allah mampu atau tidak? Kalau Allah mau ngasih ada hamba yang hidupin orang mati Allah mampu atau tidak? Kalau Allah mau ngasih ada hamba yang bisa terbang Tau-tau Allah kasih Allah mampu atau tidak? Karamah itu bukan soal si awarinya Bukan soal dianya Tapi siapa yang ngasih? Allah Yang mana segala Mungkinat Tarku kulli syai'in awfi'lihi Kalau Allah mau kasih Allah mampu Allah bisa Kenapa kau membatasi kebesaran Allah s.w.t Nah ini lagi ya Jadi orang yang tidak percaya Dengan dongeng karomah para habaib Dongeng khurofat Dianggap seolah-olah mereka ini Membatasi Kemampuan Allah s.w.t Padahal tidak kau muslimin Tidak seperti itu Yang disampaikan tadi benar kau muslimin Allah ketika ingin Menjadikan seseorang punya anak Tanpa adanya suami Tanpa adanya istri Mungkin apa tidak? Ya memang mungkin kau muslimin Mariam punya anak tanpa suami Anaknya seorang nabi malahan Nabi Isa alaihi salam Kalau Allah s.w.t Ingin memberikan kemampuan Kepada orang untuk menghidupkan Sesuatu yang sudah mati Apakah itu binatang? Apakah itu manusia? Bisa apa tidak? Ya bisa Sudah ada buktinya Siapa? Nabi Isa alaihi salam Tapi itu bukan karomah Ya itu mukjizat Karena beliau adalah seorang nabi Tapi kalau kisah Mariam Yang bisa mempunyai anak Tanpa adanya suami Itu karomah Karena Mariam bukan nabi Nabi bukan perempuan Nabi laki-laki Apakah kita tidak percaya dengan karomah Yang diberikan oleh Allah s.w.t Terhadap Mariam? Ya percaya Karena itu dijelaskan oleh Al-Quranul Karim Yang pertama Dijelaskan oleh Al-Quranul Karim Dan kemudian Mariam ini Bukan sengaja pengen hamil Jadi ini perlu diingat-ingat ke muslimin Mariam ketika hamil Itu bukan sengaja dia pengen hamil Bukan dia sendiri yang kemudian melakukan sesuatu Supaya dia hamil Beda dengan cerita para habaib Coba kita lanjutkan lagi ke muslimin Makanya karomah itu di Al-Quran diceritakan Kalau mu'jizat nabi ya oke Yang menafikan karomah itu mu'tazilah Di luar ahlus sunnah wal jamaah Makanya tanpa sadar orang yang ngejek-ngejek karomah itu Tanpa sadar dia lagi mengadopsi pemikiran mu'tazilah Sudara Di Al-Quran ada kisah karomah Bukan nabi Hamba Allah soleh Ashabul kahfi Itu ashabul kahfi tidur di dalam goa Jadi awalnya gara-gara mereka hamba-hamba Allah yang soleh Ada raja zalim saat itu Raja zalim ini setiap yang beriman dibunuh sama raja Akhirnya ashabul kahfi mereka kabur Lari sampai ke goa Jumlah mereka yang paling kuat Tha minuhum asaba'atun Tha minuhum kalbuhum Kata Ibn Abbas Kata Ibn Abbas Aku termasuk yang tahu jumlah mereka Ada delapan sama anjingnya Tujuh orang Delapan sama anjingnya Lari mereka ke goa Begitu sampai ke goa Dibikin tidur sama Allah subhanahu wa ta'ala Berapa lama tidurnya Sehari Dua hari Tiga hari Sebagian ahli tafsir menyebutkan Tiga ratus sembilan tahun Seperti zuhirnya ayat Tidur Tiga ratus sembilan tahun Bayangin Sebagian ahli tafsir lagi menjelaskan Tiga ratus itu kalau pakai tahun Masehi Kalau pakai tahun hijri Ditambah sembilan Karena setiap seratus tahun itu Selisihnya tiga tahun Berarti tiga ratus sembilan Tiga ratus kalau pakai hijri Sembilan tahun Kalau pakai Eh Tiga ratus kalau pakai masehi Sembilan tahun Kalau pakai hijri Tiga ratus sembilan Kalau pakai hijri Dah ke muslimin ya Kita sudah mendapatkan kesimpulan Dari ceritanya Habib ini Ke muslimin ya Bahwa Habib ini Mengkiaskan Cerita-cerita tentang Karomah para habaib itu Dengan kisah Ashabul kahfi Disini dia ingin menjelaskan Bahwa karomah itu ada Buktinya siapa Ashabul kahfi Mereka ditidurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selama tiga ratus sembilan tahun Apakah itu bukan karomah Ya itu karomah Betul Itu karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kesaktian Di luar nalar Akan tetapi apa bedanya Dengan Dongengan para habaib Cerita karomah para habaib Kenapa cerita karomah para habaib Disebut khurofat Sementara Cerita tentang Ashabul kahfi Tidak disebut sebagai khurofat Yang pertama Yang pertama Yang menceritakan Kisah tentang Ashabul kahfi Itu Al-Quranul Karim Wajib bagi kita Mempercayai Al-Quranul Karim Ya Jadi kalau ada Cerita Yang aneh-aneh Cerita yang Di luar Jangkauan manusia Yang sepertinya Tidak akan mungkin Terjadi Akan tetapi Al-Quran yang menceritakan Kita wajib Percaya Wajib Percaya Mau masuk nalar Kita Tidak masuk Nalar kita Wajib Percaya Karena yang menjelaskan Al-Quranul Karim Beriman terhadap Al-Quranul Karim Itu adalah Masuk ke dalam Rukun iman Tidak percaya dengan Al-Quranul Karim Gugur keimanan kita Kafir kita Nah kemudian Kenapa yang seperti itu Tidak disebut sebagai khurofat Sementara cerita-cerita Tentang para habaib Disebut khurofat Karena para Ashabul kahfi Mereka ini Bukan sengaja Masuk ke goa ini Mau tidur Mereka tidak tahu Kalau bakal tertidur Selama 309 tahun Bukan disengaja Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pertolongan Kepada mereka Ketika mereka Berada di dalam Situasi yang Sangat sulit Oleh karenanya Mereka bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pasrah Mereka berusaha Untuk menyelamatkan diri Dari kejaran Raja Zolim Kemudian mereka Masuk ke dalam goa Di dalam goa Allah subhanahu wa ta'ala Tidurkan mereka Jadi itu bukan disengaja Bukan sengaja Oh saya mau tidur selama 309 tahun Nanti saya bangun Dan kalau saya sudah bangun Selama 309 tahun Maka Raja yang mengejar saya tadi Pasti sudah mati Dan saya selamat Ya bukan seperti itu Tapi kalau cerita dongengan para habaib Ya karomah para habaib itu disengaja Ya seolah-olah karomah itu sudah hak dia Ya pokoknya saya punya ini Seperti saya sudah punya mobil Siap saya gunakan kapan saja Ya bahkan ada cerita habib itu Karomah itu sudah dipamer-pamerkan Bahkan tanpa usaha apapun Ya seorang habib punya anak Anaknya langsung jadi habib Masih kecil langsung diperintahkan Anakku Ya saya mau lihat karomahnya Sampai mana karomah kalian Ya anaknya disuruh terbang Langsung bisa terbang Coba Apakah yang seperti itu Mau disamakan dengan kisah Ashabul Kahfi Ya sangat beda jauh Sangat beda jauh Belum lagi cerita-cerita yang lain Ada habib yang bisa Menurunkan hujan susu Ada yang bisa mi'raj dalam sehari 70 kali Kemudian ada yang bisa Mengislamkan orang kafir yang sudah mati Ada yang bisa memadamkan api neraka Ada yang bisa pergi ke surga Dan semuanya itu ya mereka sengaja Seolah-olah itu sudah menjadi hak patent Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia Pengen terbang kapan saja bisa Pengen ke surga kapan saja bisa Mau memadamkan api neraka bisa Dan masih banyak lagi lah ke muslimin ya Jadi kalau dongeng-dongeng khurofat para habaib Mau disandingkan dibandingkan dengan cerita-cerita Karomah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada seperti misal para ashabul kafi Itu ya sangat jauh berbeda Ya sangat jauh berbeda Ya kalau sekedar karomah Mungkin para habaib itu ada yang dia soleh Kemudian kok terjadi kecelakaan di jalan Kemudian mobilnya hancur Habib tersebut ternyata mungkin Nggak ada apa-apa ya Nggak luka Selamat dan lain sebagainya Sementara mobilnya hancur Ya itu masih bisa diterima cerita-cerita yang seperti itu Tapi kalau ada habib Yang pakai mobil Mobilnya ditabrak-tabrakkan Diterjunkan ke jurang Kemudian nggak apa-apa Ya dan dia lakukan berulang-ulang kali Dipamer-pamerkan itu namanya bukan karomah Ya itu sudah cerita khurofat yang seperti itu ke muslimin Ya jadi karomah itu berbeda dengan khurofat Dari para habaib Ya mudah-mudahan bermanfaat ke muslimin Barakallofikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih